Kita mengundang anda karena konon kabarnya, anda tuh kalau ngomong apa? Iya betul mas, priwek kabar ya? Api? Alhamdulillah, tahun kemit silite kuning, wis pamit balik maning. Eh maaf, itu artinya bagaimana itu? Udah pamit balik lagi. Iya, udah pamit balik lagi. Udah, amplopnya Carrie. Amplopnya ketinggalan, balik lagi. Mas Daddy lama pinter banget. Wih, saya mah bisa denger 19 bahasa. Luar biasa, termasuk bahasa hewan juga ya. Termasuk bahasa hewan, iya. Luar biasa loh. Kebetulan saya punya sapi dulu. Kau mau benci ya lama-lama ya? Eh jangan dong. Acaranya baru mulai, gue gak suka loh. Baru kenal. Benci itu benar-benar cinta. Bahaya loh. Tak kenal maka tak saya kenali dulu, baru akan sayang. Mbak boleh duduk deketan saya, saya udah gak gigit juga. Saya takut kesat dulu mas. Kenapa? 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 Kenapa itu? Jauh banget. Oh gitu ya. Saya geser dikit. Maafkan saya Allah. Kayak dajjal saya. Enggak. Bukan, bukan, bukan. Bukan gitu arahnya. Masjid. Apa itu? Emang Ustazah Mumpuni bahasanya ngapak? Katanya sih gitu. Dari mana emang asalnya? Dari kecil. Asalnya. Asalnya dari Tegal apa dari mana? Dari mana? Jadi gini. Awalnya. Saya nanya Ustazah Mumpuni. Dia bilang Mas Det tadi. Gimana sih? Saya nanya ke Mas Det. Mas Det kalau tanyain dong. Jadi dia tuh mulai cerama sejak 3 SD. Oh. Mulai cerama 3 SD. Ingat tadi dia bilang saya bohong terakhir kelas 3 SD. Nah itu isinya bohong berarti. Tapi gimana ceritanya kelas 3 SD? Bisa cerama tuh gimana ceritanya? Awalnya sih kita iseng-iseng aja Mas. Dari diri sendiri aja sih. Kalau ada acara ibu-ibu muslimat. Kumpulan gitu arisan. Terus ibu-ibu muslimat pada yasinan. Tahlilan pengajian umum. Yang paling cuma orang 30 orang lah. Kita memberanikan diri ngisi pengajian Mas. Anak 3 SD? Kelas 3 SD waktu itu. Itu yang nonton ibu-ibu itu? Iya ibu-ibu itu. Kultum aja sih kuliah 7 menit aja. Oke. Tapi untuk anak usia 3 SD luar biasa loh kalau kultum aja juga ya. Iya dan ada ceramahnya juga kan. Ada. Ngomongnya apa 3 SD? Ceramahin apa? Ini ibu-ibu nih pada tua semua. Lu ceramah. Gimana dong? Dulu bapak saya yang ngajarin saya pertama ngisi pengajian Mas. Kalau bapak saya itu sendiri sih bukan kiai, bukan guru, bukan lulusan sarjana juga. Iya. Tapi lebih ke seni Mas. Jadi kayak orang ceramah itu kayak orang berpuisi gitu Mas. Jadi asik aja bahwanya kepingin orang itu supaya kita itu ngerangkul orang. Rangkul masyarakat supaya Islam itu ini loh. Islam itu asik loh. Islam itu nggak seperti ini tuh yang dibayangkan orang yang buruk-buruk gitu. Islam itu lebih ke merangkul. Jadi dari dulu saya udah misi pengajian. Saya kenal ilmu retorika itu pas saya kuliah Mas di IIN Prokerto. Saya baru tahu ada namanya ilmu retorika. Ilmu bagaimana berbicara di depan orang banyak. Tapi ternyata saya dari sejak kelas 3 SD sudah mengamalkan ilmu itu. Cuma saya nggak tahu. Berarti nyesel kuliah ya? Hei! Justru jadi tahu. Justru jadi tambah tahu gitu. Iya. Kayak dulu pas saya kecil itu bapak saya ngajarin bagaimana kita ngomong di depan orang. Nah gimana coba ajarin aja. Kalau anak kecil belajar dawa kan biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Sama semua tuh. Iya sama kan. Tapi saya dulu udah dihadapkan ceramah di depan orang dewasa. Jadi? Jadi saya udah dihadapkan sama almarhum alwayarham ramwaki hadis dan dan MZ. Oh. Jadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak gitu. Waalaikumsalam. Jadi udah diajarin bagaimana harus hormat sama orang lain gitu. Kalau anak kecil kan kadang-kadang berangkat ke panggung aja sambil lari. Nah kita dari ke panggungnya aja udah hormat dulu. Hmm. Senyum gitu. Senyum kiri, senyum kanan. Jadi orang itu tertarik nih bocah mau ngomong apa. Gitu kan. Ini bocah ngapa ya? Boca ngapa ya. Terus? Orang lain tuh udah terhipnotis dulu. Hmm. Jadi kalau Bapak saya ngajarin, orang tunjuk-tunjuk itu nggak boleh Pak begini. Nggak boleh. Nggak boleh begini. Hmm. Ini adalah bahasa menggurui. Iya. Tapi bahasanya seperti ini. Lebih ke seperti ini lah. Ternyata itu semua adalah di dalam ilmu retorika seperti itu Mas. Betul. Dari sampai. Hmm. Kayak body language-nya juga Bapak saya sudah ngajarin begitu. Bagaimana Bapak waktu ngajarin body language-nya? Kalau Bapak saya ngajarinnya sambil praktek. Iya. Boleh. Boleh praktek nih? Boleh. Oh iya praktek ya? Iya boleh. Maaf ya Mas. Contoh dari mau ngomong aja udah ditatap dulu matanya satu persatu. Matanya dulu yang diajak ngomong. Gitu kan. Biar kesetrum dulu orang. Oh iya iya. Kalau udah kesetrum baru saya salam. Salamnya aja udah menarik gitu kan. Ini bocah kayak orang dewasa gitu kan. Nah terus dari tatapannya, dari gaya bahasanya. Bapak saya sudah ngajarin. Sampai begini-begini aja ceramanya sampai begini-begini tuh. Oh. Tukang syuting juga ngikutin saya tuh kan. Hahaha. Jadi mata mereka ngikutin kita. Iya. Jadi kayak Mas Deddy lagi menghipnotis gitu. Jadi ada tensinya dari penonton ke kita gitu ya. Jadi mereka itu ada tertarik ada freshnya. Ini bocah asyik banget ya gitu. Udah asyik aja dulu. Jadi dia mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi first impressionnya aja udah menarik intinya gitu ya. Seperti itu. Apa jangan-jangan dari kecil emang udah tua kali? Dari kecil udah tua ya. Bener 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 bener. Emang itu sebenernya gue dari tadi mau ngomong gak tega doang. Jadi saya pulang langsung. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Udah saya bawain geduk goreng loh tadi. Enak-enak. Asli Soekaraja. Enak rasanya. Tenang anak kurang long. Tadi nawarin saya. Tadi udah ketemu. Mas Deddy suka nasi goreng kambing. Suka saya bawa geduk gitu katanya. Gak ada hubungannya dong. Ngomong-ngomong nasi goreng. Katanya dari usia lima tahun. Jadi udah menggembala kambing. Iya betul mas. Gembalak. Jadi dari umur lima tahun itu saya kebala kambing. Saya juga jualan es lilin keliling mas. Jualan es lilin keliling? Iya. Es lilin. Kalau Oki dulu jaga lilin ya? Eh terus ditiup jadi apa dong? Berarti yang muter mas Deddy ya. Makasih lo ya. Aku. Ada yang menolong aku. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Emang salah gue nih. Udah sahabatan mereka. Tos dulu dong Baga. Gak akan pake tos pula. 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 Terus terus. Batin ku mau ngonokui mas. Iya lah. Tapi setelah saya sampai rumah. Saya lihat rumah saya. Gak udah arane rumah. Ini bukannya namanya rumah. Rumah gak kayak gini gitu maksudnya. Rumah doyong etan kok cagak ngulon gitu. Gimana maksudnya artinya gimana nih gak ada yang paham nih kan. Rumah cagak ngulon gimana maksudnya. Rumahnya itu gak berbentuk rumah loh mbak. Iya. Jadi udah doyong etan dicagak ke barat gitu loh. Udah miring ke kiri nih. Iya ada miring. Dorong ke kanan gitu maksudnya. Udah mau ambruk, udah mau ambruk intinya udah mau ambruk. Saya mikir oh iya ini sebab saya disuruh bapak saya jualan es. Ternyata aku anak kewong larat. Saya mikir begitu waktu saya lihat keadaan rumah saya. Saya akhirnya balik lagi mas jualan es. Jualan es. Semangat tuh jadinya. Semangat. Karena tujuannya membantu keluarga. Iya berarti bapak saya sedang mengajarkan bagaimana jerih payah orang tua membesarkan anak mas. Saya mikir. Saya masih mending begitu ketimbang bapak saya yang tiap hari cari belut. Terus ngarit cari rumput gitu kan. Belum ada permasalahan keluarga ini tuh dan sebagainya urusan yang macam-macam. Maka akhirnya saya kembali ngembalak kambing. Kambing saya 43 cowok semua yang cewek cuma saya. Pantes betah tuh kambingnya. Tapi saya bukan kambingnya saya yang angon. Lah tapi bukan kambing saya. Jadi bahasa cilacap itu maro. Bagi hasil. Jadi itu kambing tetangga nitipin ke tempat kita. Saya yang ngembalak kambing tiap hari. Nah umur 5 tahun ini saya udah jadi pengembalak kambing. Terus juga waktu itu saya juga cari keong. Cari keong. Cari keong buat. Buat diadu. Buat diadu. Keong kok diadu. Diadu sama ini. Iya, 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 iya. Mau lari kesana lagi tuh. Soalnya agak mirip-mirip gitu. Makasih. Iya, iya, iya. Ya gimana kambing tadi kambing. Kambing, kambing. Kembali lagi kambing. Saya pagi-pagi kalau habis sholat subuh. Saya cari keong mas. Jadi saya kasih tau kalau keong habis subuh itu. Dia pada nepi di pematang sawah. Nah saya ada yang bertiga. Ada yang berempat. Lagi ngapain saya gak tau itu. Iya, iya. Iya lagi ngapain. Gak usah dipikirin juga dia lagi ngapain. Namanya juga anak kecil. Iya, iya, iya. Terus, terus. Langsung saya taruh ke ember. Saya, tapi waktu itu pulang dari cari keong. Saya lihat ada anak-anak pada berangkat sekolah mas. Pakai seragam merah putih. Saya penasaran. Saya ngikutin tuh Mbak Uki. Yang saya ikutin masuk ke kelas 5, saya masuk ke kelas 5. Yang saya ikutin masuk ke kelas 3, saya masuk ke kelas 3. Akhirnya lama-kelamaan guru saya curiga telurnya siapa ini. Belum mandi udah main ke sekolah. Lah itu telur dibalikin ke rumah. Nah terus bapak saya ditanyain sama guru saya. Pak Arwan, bapak saya namanya Arwan. Bener nih mumpuni telur sampeyan. Oh iya, ini mumpuni telurnya saya pak. Kenapa nih telur saya bikin ribut apa enggak pak. Tiap hari udah berangkat ke sekolah pak. Ketimbang ngerebutin yang lain dibeliin seragam aja. Oh jadi sekolah. Tapi kan masih umur 5 tahun pak guru. Itu wong kakak-kakaknya mumpuni aja berangkat sekolah. Sekolahnya bajunya juga masih terima bekas dari tetangga. Mau saya beli seragam buat mumpuni. Saya aja yang beliin seragam. Guru saya bilang gitu. Saya dibeliin seragam merah putih tuh. Uh seneng saya berangkat sekolah. Senin Selasa merah putih. Rabu-Kemis merah putih. Jumat 1 merah putih. Emang iya kan? Enggak dong hari Jumat beda Sabtu. Kayaknya Mas Dedek gak pernah sekolah di Indonesia deh. Coba. Seragam SD emang merah putih? Seragam SD tuh merah putihnya Senin sampai Kamis. Jumatnya beda Sabtunya beda. Apa Jumatnya apa? Batik. Jumatnya batik? Iya. Sabtunya apa? Enggak tau jaman dulu mah gue merah putih gak ada batik-batikan. Pramuka Sabtunya. Eh jaman saya sekolah kan beda dengan jaman ada sekolah. Emang papa angkatan berapa sih pak? Ah udah lah gak usah dibahas. Terus terus. Sama-sama tuanya ya. Ah maksudnya bagaimana? Bisa tolong dijelaskan friend? Sama-sama tuanya gimana? Tua-tua pengalamannya. Iya bener-bener. Jadi intinya seragam aja gak punya. Iya. Tapi bisa sekolah dong karena diberikan gurunya sekolah. Iya betul. Kalau bahasa cilacat itu bawang kotong mas. Bawang kotong? Bawang kotong itu yang penting ikut sekolah lah. Ya gitu masalah pinter apa enggaknya urusan belakang ya gitu. Bener-bener. Yang penting bawang kotong. Oh yang penting nekat aja gitu ya. Ya gitu yang penting sekolah lah. Tapi itu dulu karena sekarang katanya sudah berbeda jadwalnya aja penuh sampai orang mau ngundang aja susah. Sampai dia punya buku jadwal sendiri. Wow. Sampai ada buku jadwal. Oh iya iya iya. Orang kaya. Kalau mau nge-booking itu harus jauh-jauh dari satu tahun atau enam bulan. Widih. Widih gak ngerti lagi. Ada buku jadwal. Ada. Abis ini buku pajak datengnya. Coba kita lihat ya. Ada buku jadwal. Coba diambil buku jadwalnya nih kita berhasil ngambil buku jadwalnya. Eh ini kita mau ngundang hitam putih mas. Apa? Hitam putih kita ngundangnya aja tuh susah banget loh mas. Ini kita udah dari lima tahun lalu loh ngundangnya. Lima tahun? Lima tahun yang lalu ngundang untuk biar ada di sini. Udah jadi belum waktu itu? Belum jadi. Jadinya baru sekarang nih. Ini monggo mas. Ini buku jadwal? Iya dari tahun 2014 itu ada. 2014 buku jadwal? Ini mah buku akutansi di SMA saya begini. Luar biasa. Eh buku akutansi ya. Enggak digaris-garisin. Pagi pengajian. Dalam rangka. Oh ini ada rangkanya apa? Alamat ada. Iya lengkap mas. Dijemput? Oh dijemputnya dimana? Keterangan? Apa? Acara apa? Alamat? Oh ini siang udah beda lagi. Malam? Oh malam Banjarnegara. Oh malam kesubuh? Oh nggak. Ngarang. Itu berarti yang 2014 mas. Booking Cilacap. Oh langsung gede. Booking Cilacap. 2017. 2017. Jangan bercanda nih. 2017. 2017. Ini sampai 2018. Persiapan berangkat ke Kalimantan. Ini yang nulis siapa? Manager khusus ada. Oh manajer yang nulis? Ya manajer ada dua yang khusus di Jawa Tengah Pulau Jawa. Ada yang di khusus di luar pulau semah Hongkong Taiwan Sibah Bulan. Luar biasa. Sombong-sombong. Enggak dong. Saya nggak sombong kan tanya ya jawabnya. Jujur. Ini Mas Deddy nih 2016. Saya agak bingung antara sombong sama bohong ya. Sombong sama pamer beda TV. Iya bener-bener. Ibu neneng belum bayar arisan. Ini buku apaan sih Bu? Ibu neneng ini ibunya Mbak Oki ya. Harus tanya di sebelah. Luar biasa lho Mas ini lho Mas. Luar biasa. Coba tahun 2018 Maret ada nggak? Partnya hitam putih di situ. Oh 2018 nggak dibawa Mas. Kenapa? Soalnya kan di rumah stand B. Nanti kalau manajernya nulis dibawa kesini nulis dimana? Bener juga. Daun pisang kertas minyak. Iya bener juga. Bener-bener. 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 Emang manajernya nggak punya handphone yang ada kalendernya nggak punya? Lho Mas. Soalnya kita itu kan di sini kan di harus ditulis. Ya segini banyak Mas. Kan bisa. Handphone kan nggak ada habis. Ada notenya. Ada notenya. Nanti minta handphonenya Mas Deddy aja yang bisa begitu. Jop udah banyak masih minta handphone. Ini kebiasaan nggak bisa move on kayaknya ya. Tapi luar biasa. Luar biasa. Keren banget kasih putih. Keren banget. Yes. Jadwal kita kalah Niki kayak begini. Oh kalah. Dijemput di Lampu Merah ngodori Jo. Perempatan Sabtu. Jemput di Lampu Merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jemputnya di Lampu Merah gimana ceritanya? Jadi gini Mbak Oki kalau kita pengajian itu kadang kan satu desa aja ada pengajian beberapa tempat. Iya. Nanti kalau kita salah alamat kita waktunya mepet nanti malah telat malah jadi rekod. Benar benar benar. Jadi kita itu di jemputnya di tempat yang agak familiar gitu. Alasan alasan alasan. Gue udah tau jobnya banyak gara-gara jemputnya di Lampu Merah ya. Tapi keren loh beneran keren. Keren jawabnya gila banyak banget Mbak Udasa. Oke baik. Saya break dulu setelah ini kita kembali lagi bersama usaha sajian. Mana-mana tetap di hitam putih. Iya. Beneran loh di Lampu Merah. Betul akhir.